Halo, Assalamualaikum Selamat berjumpa dengan Mbak Putri lagi teman-teman Nah teman-teman, di kesempatan kali ini Mbak Putri mau ngajak kalian masak bersama seperti yang kalian lihat saat sekarang ini rasanya benar-benar enak, sedap, seger cocok buat menu keluarga tercinta kalian semua Nah kalian kepingin tahu ya bahan apa dan bumbu apa yang dipakai oleh Mbak Putri Ikuti terus video Mbak Putri sampai selesai ya Sambil menonton video Mbak Putri jangan lupa tekan tombol yang ada di bawah video ini subscribe, like, komen, share dan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Mbak Putri, nah kalian sudah siap teman-teman yuk kita ke dapur Nah teman-teman, inilah bahan-bahan yang dipakai oleh Mbak Putri untuk membuat mie putih kuah bakso udang tadi ya, nah disini Mbak Putri sudah menyiapkan bahan setengah jadi, karena kalau dari awal durasinya terlalu panjang ya teman-teman ya, nah disini Mbak Putri sudah siapkan, ini satu ikat mie putih ya, kalian bisa menggunakan mie apa saja ya teman-teman ya, terus ada dua putih telur, ini nanti dikocok dikasih sedikit garam dan gula terus kita goreng ya, terus ada tomat yang sudah dipotong juga ini ada pendol udangnya atau bakso udang ada ini selada air yang sudah dicuci bersih dan direndam dengan air garam dulu ya teman-teman ya terus juga ada daun berambang daun berambang saya pisahkan menjadi dua ini yang panjang nanti kita masak duluan dan yang pendek-pendek untuk topping kita taburkan diatasnya saat mau disajikan ya teman-teman ya, pastikan semua bahan sudah dicuci bersih dulu, baru kita masak sesuai dengan selera kita masing-masing ya teman-teman, oh iya teman-teman ini nanti minyak sama Mbak Putri mau direbus dulu ya, untuk apa itu menghilangkan debu-debunya atau kotorannya biar nanti benar-benar bersih ya sedang bumbu-bumbunya seperti biasa Mbak Putri memasak bumbunya ya hanya itu-itu saja ya teman-teman ya nah disini Mbak Putri memakai cabai, tidak diiris ya karena kalau diiris nanti semua pedas bagi yang nggak suka pedas, terlalu pedas nanti ya nah terus ada berambang merah dan bawang putih yang sudah dipotong tipis-tipis seperti ini pastikan sudah dicuci bersih dulu baru kita potong ya teman-teman ya terus ada penyedap rasa kalau kalian tidak suka bisa di skip ada kecap asin terus ada ini minyak wijen ada lada bubuk minyak goreng secukupnya garam dan gula nah teman-teman inilah bahan dan bumbu yang dipakai oleh Mbak Putri untuk lebih jelasnya silakan cek di kolom deskripsi ya teman-teman yuk kita merebus minyak dulu ya untuk selanjutnya siapkan alat apa saja yang kalian punya ya teman-teman disini Mbak Putri memakai teflon taruh air, didihkan, benar-benar mendidih baru kita masukkan minyak kita rebus sampai empuk nanti kalau sudah empuk angkat diriskan untuk digunakan nanti ya teman-teman ya kalau sudah masuk seperti ini taruh sedikit minyak biar tidak lengket ya nanti ya aduk hingga rata seperti ini tunggu sampai dia empuk diangkat ya teman-teman nah teman-teman ini mie sudah saya angkat ya sekarang kan siapkan teflon lagi taruh minyak ini kira-kira satu sendok makan ya teman-teman ya untuk menggoreng telurnya nah ratakan minyak karena cuma sedikit jadi kita ratakan biar tidak lengket ya seperti ini masukkan telur yang sudah kita kocok tadi taruh gula, sedikit gula, dan sedikit garam pastikan minyak sudah panas masukkan telur masukkan telur seperti ini ya datar seperti ini terus kita orak-alak di sini teman-teman ya jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar seperti ini kalau sudah matang angkat dulu ya telur sudah mbak putri angkat ya sekarang pasang teflon lagi taruh minyak sedikit ya teman-teman ya kira-kira juga satu sendok makan ya pastikan teflon sudah panas masukkan bawang putih dan bawang merahnya komis hingga layu dan berbau harum tidak perlu menunggu gupi ya teman-teman ya jadi cuma untuk membilangkan bau langu dan bau muncul bau harumnya ya bawang merah dan bawang putihnya sudah harum sekarang taruh air karena kita mau masak kuah ya mie kuah ya teman-teman taruh air secukupnya sesuai dengan selera kalian masing-masing ya nah habis itu didihkan dulu nah teman-teman ini airnya sudah menditih ya habis itu masukkan bahan berikutnya masukkan tomat yang sudah kita potong tadi ya disini kita masukkan cabainya cabai rawitnya kalau kalian suka dibelah tidak masalah teman-teman ya jadi menurut selera kalian masing-masing ya dan masukkan juga bakso udangnya kita masukkan sesudah itu masukkan juga telurnya nah masukkan telur kita rebus bersama-sama teman-teman ya dan jangan lupa ini daun berambang yang bagian batangnya ya pangkanya ya kita masukkan juga wow benar-benar cantik harum dan sedap terus untuk selanjutnya masukkan penyudah perasa juga pecah asin 3 per 4 cendok teh gula pasir dan sedikit garam ya teman-teman ya nanti kita besah ijib ya nah seperti ini kita rebus dulu sampai ini bakso udangnya matang ya teman-teman ya nah teman-teman ini sudah matang harum banget teman-teman ya kalau sudah seperti ini jangan lupa ditaruh sedikit lada bubuk ya teman-teman ya ini juga menurut selera kalian masing-masing ya terus juga sedikit minyak mijen wah harum banget teman-teman ya kalau seperti ini benar-benar sedap mantep ini ya nah warnanya juga menarik selera makan kalau sudah seperti ini teman-teman jangan lupa di icipi ya di icipi dulu kita tes rasa dulu ya teman-teman ya bagaimana rasanya kurang apanya bismillahirrahmanirrahim hmm sedap banget harum banget teman-teman nah kalau sudah seperti ini masukkan minyak kita masukkan ini kita rebus ya teman-teman ya nah kita sisihkan disini biar nanti kelihatan cantik banget ya nah seperti ini dan jangan lupa masukkan sayur apa itu namanya seladah airnya ya teman-teman ya kita masukkan disini terus kita rebus ya biar wow sedap banget ini benar-benar sedap nah seperti ini kita tunggu seladah air dan minyak bersama-sama matang ya teman-teman ya ini rasanya sudah mantep cantik banget seperti ini ya kita tunggu dulu ya nah teman-teman kita buka wow benar-benar nikmat sedap mantap teman-teman ya nah ini dia kalau sudah seperti ini teman-teman merasa sudah sesuai dengan selera kalian bahannya sudah matang sekarang taburkan daun berantang yang sudah kita potong kecil-kecil tadi ya teman-teman ya nah kita taburkan seperti ini wow enak banget nah teman-teman sampai disinilah resep dan video Mbak Putri semoga resep dan video Mbak Putri ini bermanfaat bagi kalian semua dan bisa menambah catatan resep di tengah-tengah keluarga tercinta kalian semua terima kasih teman-teman atas dukungan kalian semua dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Mbak Putri Mbak Putri ucapkan selamat berkenalan dan selamat bergabung semoga kalian suka dengan video-video dari Mbak Putri terima kasih teman-teman sampai berjumpa di video Mbak Putri berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh